Ketua Umum PBID Muhammad Abid Khumaidi melantik pengurus IDI wilayah Maluku periode 2022-2025. Kepengurusan IDI wilayah Maluku yang baru dilantik ini diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait kesehatan di Maluku. Tiga poin penting disampaikan Saleh Tualeka saat pelantikan pengurus IDI wilayah Maluku yang dihadiri Ketua Umum PBID Muhammad Abid Khumaidi dan Wakil Gubernur Maluku Pernabas Orno pada Sabtu 24 September 2022. Fasilitas layanan kesehatan setingkat puskesmas dari kota hingga pelosok daerah sudah harus memiliki tenaga dokter, sebarang dokter spesialis di Maluku yang tidak merata, dan persoalan insentif. Tiga hal ini menjadi fokus Ketua IDI wilayah Maluku saat memberikan sambutannya. Fakultas Kedokteran Unpati sebagai penghasil tenaga dokter harus bisa menjawab tantangan ini. Tentu melalui kebijakan pemerintah daerah Maluku. Ketua Umum PBID dalam sambutannya menekankan hal yang sama. IDI harus menjadi partner utama pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait kesehatan. Di dalam forum pelantikan IDI wilayah Maluku saat ini, yang pertama tentunya kami dari pengurus besar dikatakan dokter Indonesia dengan adanya forum pelantikan ini ingin memperkuat teman-teman IDI wilayah Maluku dan IDI dicabang di wilayah Maluku untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama berkaitan dengan pelayanan, bagaimana upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk wilayah Maluku itu bisa sama-sama kita kolaborasikan, kita sinergikan. Dan Ikatan Dokter Indonesia selalu siap untuk menjadi partner utama dan mitra strategis dari pemerintah. Kemudian yang kedua, forum seperti ini buat kami dari pusat juga ingin mendapatkan informasi-informasi problematika-problematika, ya, kedokteran khususnya di beberapa daerah. Salah satu yang kemudian kita dapatkan dan ini saya kira perlu menjadi intervensi, baik intervensi dari sisi kebijakan di pusat maupun kebijakan di daerah berkaitan dengan masalah disparitas, maldistribusi dokter di wilayah-wilayah yang memang belum tersebar merata. Dan saya kira Maluku menjadi satu problem yang harus kita, apa namanya, kita bantu bagaimana dokter-dokter bisa kemudian berada di semua wilayah di Maluku. Baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Nah ini peran dari negara, peran dari pemerintah daerah juga, termasuk mendorong supaya putra-putra daerah juga bisa mengabdi dan mendapatkan, apa namanya, itu bisa menjadi spesialis, ya. Itu menjadi satu upaya yang harus kita perjuangkan bersama-sama, gitu. Perhatian lebih kepada tenaga dokter di daerah perbatasan disampaikan Wakil Gubernur Maluku. Barnabas Orno meminta Ketua Umum PBID untuk bantu menyuarakan ke pemerintah pusat terkait tunjangan insentif kepada dokter yang bertugas di daerah perbatasan. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku.